Sekarang kita mau ngomongin soal topi. Jadi kita main itu kita bagitin menurut topi. Tim aku aku pake yang putih, tim Hansol pake yang ungu. Cerita dibalik topi ini kayak gimana? Nah satu, ya Hansol sih maksudnya yang uniknya yang aku temuin sama si Hansol. Kenapa topi ini bagus satu Yura? Apa? Lihat ya. Di dalam topi ini ada ini. Oh ada kain ekstranya gini ya? Coba cabut. Dicopot begini? Oh ini untuk apa ya? Kalo buat cewe kan pake makeup nih. Kalo cowok juga pake makeup ataupun keringat. Biasanya kalo kita pake topi yang rusak dulu apa? Oh iya disini yang paling jorok banget gitu loh. Kena makeup atau jadinya keringat jadinya kotor gitu. Nah jadi kalo dengan ini yang enaknya. Jadi abis dipake ini doang yang kotor tinggal kita cabut. Ini aja yang dicuci. Jadi disini tetep bersih ya? Tetep bersih. Makanya aku aja kemarin sama si Hansol heran. Wah ternyata topi ini penemuan inventednya tuh bagus banget ya? Iya sih ini inovasi banget sih. Inovasi baru. Sama satu lagi aku senengnya tuh ini ini panjang. Oh iya ini yang seperti saya pake ini. Jadi disini katanya topi ini memang terkenal dengan topi sengol. Sengol. Ya sengol itu bahasa koreanya itu bare face. Gak pake makeup sama sekali. Jadi gak keliatan sengol gurnya. Muka asnya tuh jadi gak keliatan. Karena ininya panjang. Dan juga ininya tuh dalem. Jadi bagus banget loh. Ini juga pengencangannya tuh enak. Dia tuh biasanya banyak topi lain tuh kalo kita udah kayak gini. Cuka masih ngendor kan? Kalo ini jatuh dengan keras. Kerenceng. Kunci banget kayak gitu. Biasa artis koreanya tuh kan pake topi kayak gini. Kasi dikasih hoodie begini gitu kan. Kasi pake masker. Jadi udah artis banget. Jadi kalo misalnya kalian mau jadi pura-pura jadi artis bisa ikutin cara Yura. Katanya brand ini punya tas juga ya? Punya dong. Nah ini dia tasnya. Kayaknya mereka desainnya simpel-simpel ya semuanya. Nah enaknya tas ini kenapa? Dia tuh banyak kantong. Lihat ya kayak gini. Kita bukain nih ini kantong. Kantongnya juga cukup gede nih. Nih. Jadi dia ada pengait biar bisa bikin lebar lagi. Oh kayak begini lagi ya? Iya. Kayaknya mereka suka memakai produk yang inventive-inventive gini deh. Inventive banget. Mereka tuh kayak menemukan apa sih yang dibutuhkan anak muda. Kayak gitu. Jadi kayaknya pokoknya secara overall. Ini desainnya juga sangat simpel. Kayak dari topinya dan juga tasnya. Jadi kalian kayak mau tetap mau bergaya. Ya tapi dengan cara kayak simpel berkelas itu. Bisa coba cek produk mereka yaitu Nomalife. Nah Nomalife. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.